Hai hai hai, welcome to Sinemazi Halo semuanya Oke, gue kali ini mau perkenalkan diri nih Mungkin bagi kalian yang udah subscribe lama channel ini Mungkin kaget ya Kok suaranya jadi kayak Lucita Luna, berubah jadi cewek? Gak guys, abang gue gak jadi Lucita Luna, enggak Oke, perkenalkan gue Yaya Gue adiknya abang Sinemazi yang kemarin Gak tau adik dari mana ya, pokoknya gue adik Abang gue udah sibuk direkrut sama si Sung Gokong Untuk mencari kitab suci Jadinya gak ada waktu lagi buat bawain alur cerita disini Makanya channel ini gue yang bawa jadinya Ya, mungkin suaranya beda ya Abang gue bulet-bulet seperti bola pingpong Dan gue cemreng begini gak tau suaranya kayak gimana Intinya, ya gue beginilah Jadi film kali ini mengisahkan kapten kapal bernama Frank Dan bertemu Lily, seorang penjelajah yang sedang berpetualang Menghadapi misi untuk menemukan kitab suci Eh gak, maksudnya pohon ajaib guys Dimana pohon tersebut memiliki kekuatan penyembuh yang sangat mujarab Gimana kisah selanjutnya? Apakah mereka berhasil menemukan pohon ajaib tersebut? Ataukah mereka malah menemukan pohon gandul untuk dijadikan urap? Oke, daripada kebanyakan bahasa-bahasi Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Let's go! Film ini berjudul Jungle Cruise Film yang diliris di tahun 2021 Film ini disutradarai oleh Joemi Colesera Sorry guys, gue gak bisa bahasa Inggris jadinya belepotan Hahaha, iya, 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 iya Di awal film ini menceritakan seorang pria yang bernama Don Aquaire Iya, iya sedang berpetualang untuk mencari pohon suci Yang dijuluki Thrust of the Moon Bunga dari pohon suci ini bisa mengobati segala jenis penyakit Don Aquaire, dia kini pernah menemukan Thrust of the Moon Tetapi, ia diserang oleh ular yang mematikan Para pelindung pohon suci Thrust of the Moon Kemudian menyelamatkan Aquaire dan teman-temannya Mereka menghadiahkan sebuah benda keramat yaitu mata bapak panah Enggak maksudnya mata anak panah Yang menjadi kunci untuk menemukan Thrust of the Moon Buat ratus setelahnya, ada seorang ilmuwan muda yang bernama Maj Gergo Maj Gergo mempresentasikan sebuah teorinya Terkait sejenis pohon suci yang dijuluki Thrust of the Moon Atau air mata rembulan Menurut Maj Gergo, pohon suci ini diakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit Namun para ilmuwan lain tidak tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Gergo Karena menurut mereka, tanaman itu hanyalah mitos Di sisi lain, wanita yang bernama Lily, diam-diam hadir di sana Lily menyelinap masuk ke dalam sebuah ruangan Dengan melumpuhkan penjaganya Setelah itu, ia mencuri sebuah benda keramat berupa sebuah bapak panah Tetapi belum sempat Lily kabur Ia terburu ke pergok pria yang bernama Josim Lily berusaha kabur melalui pintu ajaib Doraemon Enggak cok maksudnya cendela Dan ia terlalu takut untuk melompat Karena gedung itu lumayan tinggi Aksi Lily disaksikan oleh Maj Gergo Dan ilmuwan itu berhasil membantu pelarian Lily Josim adalah donator yang menyemansori para ilmuwan Ia merasa kesal karena benda keramat dicuri oleh Lily Josim kemudian memukul para ilmuwan yang berada di sana Di sisi lain, ada seorang pemandu lagu Gak gas maksudnya pemandu wisata Yang bernama Frank Frank membawa para wisatawan menaiki sebuah kapal Mereka menyelusuri sungai Amazon Frank terlihat sangat menguasai medan Dan sangat paham tentang hutan yang berbahaya itu Frank bahkan menakut-nakuti pengunjung Ia bekerja sama dengan suku pedalaman di sana Tujuannya agar para pengunjung di sana mendapatkan sensasi menegangkan dari tur mereka Frank mengalami masalah keuangan Ia meminjam uang dari seorang rentanir yang bernama Nilo Untuk perbaikan mesin kapalnya Dan sekarang ia kesulitan membayar Kapal Frank akhirnya disita oleh Nilo Dan akan dikembalikan pada Frank jika Frank mampu melunasi utangnya dalam jangka waktu seminggu Di scene lain, Lily dan Gergo sudah berada di Porto Velho, Brazil Setelah mendapatkan benda keramat berupa Bapak Pana Lily mengajak Max Gergo untuk berpetualang mencari pohon suci Rise of the Moon Lily butuh pemandu jalan yang handel untuk menjelajahi Amazon Kebetulan, pria yang bernama Nilo adalah penyedia jasa terbaik untuk perjalanan itu Setibanya di hotel, Lily mencari kantor Nilo Di saat yang bersamaan, Frank masuk ke kantor itu Melalui jendela untuk mencuri kunci kapalnya Lily mengetuk pintu kantornya dan memaksa masuk Frank yang terpergok pura-pura menyamar menjadi Nilo Frank pada awalnya tidak ingin Lily masuk ke dalam Tetapi ia akhirnya membukakan pintu ketika Lily menawarkan uang dalam jumlah banyak Jika Frank alis Nuno ini mau membantunya Setelah itu, Lily membuka peta Amazon Yang ngepar oleh dari ayahnya Ayah Lily pernah bercerita tentang Rise of the Moon Ketika Lily masih anak-anak Menurut sang ayah, pohon suci langkah Rise of the Moon Dan hanya ada di wilayah yang bernama Lacrimas the Crystal Sebuah tempat yang paling jauh dan berbahaya di Amazon Nilo palsu mengajak Lily ke bar Dan mereka bernegosiasi tentang bayarannya akan diterima Nilo Tetapi menerak Nilo yang asli muncul di sana Pada saat tertipu, Lily pergi Sesaat sebelum pergi, mata Frank tertuju pada kalung yang dikenakan oleh Lily Benda itu adalah benda keramat yang Lily curi dari Josim Frank membujuk Lily agar mau menyewakan jasanya Setelah ditipu dalam pertemuan pertama Lily tentu tidak mau lagi mempercayai Frank Tetapi jurus kemudian Frank berhasil menyelamatkan Lily dari terkamah seekor macan Ia juga mampu mengusir hewan buas itu keluar dari bar Terkesan tampak berani dan hebatnya Frank Lily akhirnya mau memperkerjakan Frank sebagai skipper Alias menunjuk jalan bagi mereka Ia siap membayar uang muka sebagai tanda jadi Dan ternyata macan tadi adalah hewan peliharaan Frank yang bernama Prosima Saudara laki-laki Lily yang bernama Majkergo Membawa banyak sekali barang-barang yang membuat Frank keberatan Untuk memasukkannya ke dalam kapal Barang-barang itu ia buang sebagian Agar leju kapalnya bisa bergerak lebih cepat Di saat yang bersamaan Lily yang sedari tadi diawasi Diculik oleh sekawanan penjahat utusan Josim Frank terpaksa berangkat tanpa Lily Karena anak buah Tuan Lilo mengejar Frank Karena kapal itu masih di bawah sita antua Nilo Lily berhasil keluar dari tempat penyekapan Tetapi kali ini ia harus berjibaku dengan beberapa pria Frank yang sudah berada di dalam kapal Memilih melompat keluar untuk menyusu Lily Dan pada akhirnya Frank menemukan Lily dan memukul para penjahat tadi Frank melompat masuk ke dalam sungai Dan berenang menuju kapalnya Yang sedang bergerak Sedangkan Lily, ia harus berayun pada sebuah katrol Karena Lily tidak bisa berenang Sesaat sebelum mereka benar-benar lepas dari pelabuhan itu Dan bergerak menuju lagrim Master Chris Sal Josim muncul dari kedalaman sungai Dengan menggunakan kapal selam Yang ia lengkapi dengan senjata Dan langsung menembaki Lily dan Frank beruntung Karena baling-baling kapal Josim Tersangkut pada seutas tali di pelabuhan Yang membuat kapal itu tersangkut Dan menabrak dermaga Mampus Petuang Lily menuju lagrim Master Crystal dimulai Karena mereka tidak membawa amunisi Termasuk makanan Frank menangkap ikan prinaha Untuk dijadikan makan malam mereka Saat Margargo bersiap untuk tidur Ia dikejutkan oleh Prosima Ia bersiap menerkam dirinya Frank dengan santai menenangkan kucing besar peliharaannya itu Yang membuat Lily sadar Jika Frank benar-benar tidak bisa dipercaya Di scene lain Terlihat Josim sedang meneteskan air Untuk membangunkan legenda Yaitu Don Aquary Frank menginginkan mata anak panah yang ada pada Lily Ia meminta Prosima untuk mencurinya dari tas Lily Di luar dugaan, mereka harus berhadapan dengan air terjun Jika jatuh ke sana Alamatnya mereka tidak selamat Frank dengan skill dewanya Memutar kapal ke bagian sisi sungai yang tidak curam Mereka selamat dari air terjun itu Sayangnya, posisi kapal yang terombang ambing arus Membuat botol anggur merah milik Matt Skirgo pecah Prosima yang awalnya berniat mencuri benda keramat milik Lily Sekarang malam menjilati cairan anggur merah Dan membuatnya mabuk Wah macan doyan anggur juga nih Sehingga ia gagal mendapatkan mata anak panah keramat milik Lily Ketika Frank dan Matt Skirgo mencari kayu bakat Lily diam-diam masuk ke kabin milik Frank Lalu menemukan rahasia besar terkait masa lalu Frank Pada ini ternyata dulunya pernah berusaha untuk mencari pohon suci Trust of the Moon Ia bahkan memiliki banyak peta dan catatan Terkait mata bapak panah itu Saat ditanya, Frank mengakui bahwa ia sudah berhenti mencari pohon suci itu Karena ia tidak pernah menemukannya Dan menganggap jika pohon keramat itu hanyalah sebuah mitos Bahkan menurut Frank 400 tahun yang lalu Dawn Aquarium menghilang dan mayatnya tidak pernah ditemukan Dalam usahanya untuk mencari Trust of the Moon Frank, Matt Skirgo, dan Lily ditanggap oleh suku pedalaman Amazon Mereka dibawa menghadap kepala suku Konon, Frank bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka Menurut Frank Lily diminta kepala suku untuk menyerahkan mata anak panah kepada kepala suku itu Jika tidak, maka Lily tidak selamat Lily tidak mau menyerahkan Ia berhasil membuka ikatan pada tangannya Dan bahkan mengambil senjata dan kemudian mengancam salah satu anak perempuan suku pedalaman itu Merasa Lily serius dengan ancaman itu Kepala suku akhirnya membuka ke dok Frank Ternyata suku pedalaman ini tidak berbahaya seperti yang Frank katakan Mereka dan Frank sudah berteman baik sejak lama Frank hanya butuh bantuan mereka untuk melancarkan sandiwaranya Guna mengambil benda keramat yang ada pada Lily Lily memukul Frank karena ia tidak pernah bisa dipercaya Lily kemudian meminta bantuan salah seorang wanita Untuk menafsirkan apa yang tertera pada mata anak panah keramat itu Kepala suku menjelaskan bahwa pohon suci yang mereka cari itu tidak jauh dari lokasi mereka saat ini Lily memutuskan pergi ke sana tanpa Frank Karena Frank tidak bisa dipercaya Don Aquare bangkit kembali dari kematian Dan menjadi seorang monster importal yang dipenuhi ular Tidak hanya itu Monster lain teman Aquare juga muncul dengan wujud yang berbeda-beda Ada yang menyerupai akar kayu, tengkorak dan juga lebah Mereka berhasil merampas kalung mata anak panah milik Lily Frank bertarung dengan Aquare Untuk merampas kembali kalung itu Lalu Lily dan Macikirgo melarikan diri Setelah ia mendapatkan kembali kalung miliknya Sedangkan Frank ditikam oleh Aquare dan terjatuh ke bawah sungai Lily dikejar oleh Aquare dan tiga temannya Ketika hember berhasil meraih mata anak panah milik Lily Aquare dan teman-temannya justru tersedat oleh sungai Mereka tidak mampu menjelajah kakinya terlalu jauh dari sungai Karena jiwa mereka dikutuk Mereka akan tersedat ke area sungai dan berubah menjadi batu Jika tidak tersentuh air Dan untuk memecahkan kutukan itu Mereka butuh anak panah yang dimiliki oleh Lily Anak panah itu akan menuntun mereka untuk mencari pohon suci Press of the Moon Lily dan Macikirgo menemukan Frank yang masih hidup Mereka terkejut saat Frank tidak berdarah ketika tertusuk pedang Frank menjelaskan bahwa dirinya adalah Francisco Teman seberjuangan Don Aquare dalam mencari Press of the Moon 400 tahun yang lalu Menurut Frank, Aquare adalah kakak angkatnya pada tahun 1556 Frank dan Aquare berangkat dari Spanyol menuju Amazon Untuk mencari pohon grama Press of the Moon Guna menyembuhkan putri Aquare yang sedang sakit Frank adalah kartografer yang membuat peta Amazon yang digunakan Lily saat ini Mereka terus mencari pohon suci itu namun tidak mampu melawan kekuatan alam Satu persatu anak buah Aquare meninggal dan tersisa hanya Aquare dan teman-temannya Bahkan mereka hampir saja mati Beruntung mereka diselamatkan oleh penduduk peribumi Dengan memberikan mereka bunga dari pohon suci Press of the Moon Bunga suci ini mampu menyembuhkan mereka Ketika sudah sembuh, Aquare tidak sabar ingin membawa pulang bunga itu Agar diberikan kepada putrinya Ia meminta bunga itu namun kepala suku menolaknya Kemudian menghabisi mereka semua Dan tersisalah hanya putri kepala suku itu sendiri Kebetulan putri ini memiliki mata anak panah keramat Aquare ingin merambas benda itu dari sang putri Dengan cara membunuhnya Tetapi Frank menyelamatkan sang putri Dan memintanya untuk pergi melarikan diri Aquare berusaha mengejar Namun ia dan teman-temannya dikutuk oleh kepala suku sebelum kepala suku tadi meninggal Kutukan inilah yang membuat Aquare dan teman-temannya hidup abadi Tetapi mereka tidak bisa menjauh dari sungai Jika tidak, maka mereka akan berubah menjadi batu Aquare merasa dihendati oleh Frank Sebenarnya ia telah membunuh Frank berulang kali Tetapi mereka immortal Jadi sekalipun Frank mati berulang kali Maka ia tetap akan hidup kembali Merasa lelat dan sakit karena ditusuk pedang oleh Aquare berulang kali Frank menyusun siasat untuk menjebak mereka berempat dalam sebuah perangkap Suatu hari, saat kehasikan mengejar Frank Aquare dan teman-temannya terjebak dalam perangkap Yang jauh dari sungai Dan hal itu membuat mereka berubah jadi batu Sampai pada akhirnya, Josie mendatangi Aquare dan teman-temannya Kemudian menghidupkan kembali mereka Dengan memercikkan tubuh Aquare menggunakan air Sehingga mereka tidak lagi menjadi batu dan kembali ke sungai Frank mengaku menjalani hidup 400 tahun dengan mendirikan rumah Dan pelabuhan di tepi sungai Ia bahkan menyediakan jasa pelayanan kapal di dalam hutan Amazon Dengan sebutan Jungle Cruise Frank sebenarnya lelah hidup selama itu Dan ia ingin beristirahat Jika pohon suci itu ditemukan Maka Frank memiliki kesempatan untuk lepas dari kutukan itu Lily merasa simpati pada Frank Perlahan ia mulai menyukai pria itu Cie, Lily jatuh cinta Di sisi lain Match Kirgo dan kepala suku mendayung sampan Wanita suku berdalaman itu lalu melompat ke dalam sungai Dan berenang untuk melarikan diri Sedangkan Match Kirgo Ia pasrah dan menyerahkan diri kepada Josim Setelah diancam Kirgo akhirnya memberitahu Josim kemana tujuan Lily dan Frank Frank tiba di sebuah tempat Ternyata pohon suci itu berada di dasar sungai Gerbang untuk masuk ke sana terlalu kecil Membuat Frank tidak bisa masuk ke dalam Lalu Frank meminta bantuan Lily untuk masuk ke dalam sungai Dan membuka kunci pintu itu Tetapi masalahnya Lily tidak bisa berenang Lily berenang dibantu oleh Frank Ketika ia masuk ke dalam gerbang Ketika ia masuk ke dalam gerbang yang menyerupai kurungan Lily secara tidak sengaja menginjak tombol Yang membuat ia terjebak di sana Agar Lily tetap bisa bertahan dan bernafas Frank memberikan nafas buatan kepada Lily Cie diberikan nafas buatan Cie Frank bahkan Sempat diserang oleh ikan Pirnaha Beruntung Lily berhasil membukakan pintu Yang membuat air tersedot jatuh ke bawah Mereka menemukan sebuah goa di dinding air terjun Tiba-tiba Josim juga muncul dari dasar sungai dengan kapal selamnya Ia terlihat sedang menyandra mas Kirgo Mereka semua kemudian masuk ke dalam goa Dan melihat pohonnya sudah mati Untuk menghidupkan kembali pohon itu Lily dan Frank harus menyatukan potongan anak panah yang dimiliki Lily Pada kebingungan fazil yang ada di dinding goa Setelah berhasil melakukan itu Pohon tadi mendadak tumbuh dan dipenuhi bunga Josim yang serakah tidak mau berbagi pada orang-orang Ia mengacungkan pistol dan mengancam hanya ada dua bunga yang boleh diambil Yaitu satu untuk dirinya dan satunya lagi untuk Lily atau Frank Lily dan Frank mengatur siasat agar bisa menipu Josim Lily kemudian menembakkan Frank yang membuat Josim berpikir bahwa Frank sudah tewas Padahal Frank itu adalah immortal Ketika Lily dan Jason memanjat pohon untuk memetik bunga Di saat itulah Frank menghabisi anak buah Josim Sesuai namanya, bunga itu hanya bisa makar jika disinari oleh cahaya rembulan Yang masuk melalui celah goa Dan perlahan, sinar rembulan mulai habis seiring dengan layu dan hancurnya bunga-bunga itu Dengan cerdiknya, Lily berhasil memetik sekuntum bunga yang tersisa Sedangkan Josim ia kembali tertipu dan tidak mendapatkan apapun Tidak hanya bunga ranting dan cabang pohon juga mendadak mati Dan menjadi rapuh ketika cahaya rembulan redup Josim merusak merebut bunga terakhir dari tangan Lily Tetapi Lily dengan cekatan membuang bunganya ke bawah Dia disambut oleh Frank Setelah itu, Aquare dan teman-temannya datang Aquare dan teman-temannya mengejar Frank dan berusaha untuk merebut bunga itu darinya Josim kesal dengan Lily Ia mencoba menyerangnya Namun Josim justru tewas akibat tertima batu besar Setelah dipukul oleh Mas Kergo Aquare dan teman-temannya terus menyerang Frank Mereka ingin merampas bunga itu Namun mereka tertipu Karena bunganya, justru diberikan Frank kepada Mas Kergo Di sisi lain, Frank dengan sengaja menabrakkan kepalanya ke dinding batu Yang membuat dinding itu robo dan menutupi saluran air Sungai pada akhirnya menjadi kering Alhasil, Frank dan Aquare dan teman-temannya berubah menjadi batu Lily menangis menyesali Frank yang berubah menjadi batu Ia memberikan bunga itu kepada patung batu Frank Setelah itu, Lily dan Mas Kergo meninggalkan Goa Tetapi tiba-tiba, Frank hidup kembali menjadi manusia Ia kini sudah terbebas dari kutukan Tidak hanya itu Saat sinar rembulan masuk ke dalam goa Sekuntum bunga terlihat mekar Dan Lily berhasil mendapatkannya Dan artinya, Lily berhasil menemukan obat Untuk mengobati berbagai jenis penyakit Lily dan Franknya menjadi pasangan kekasih So sweet Film pun selesai Oke, terima kasih sudah mampir ke channel ini Gue pamit untuk diri Karena juga capek guys Oke, sampai jumpa di awal film berikutnya And see you Bye bye